Dalam inspeksi terakhirnya jelang laga piala FF2 2022, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menekaskan Stadion Utama Gelora Bung Karno telah siap untuk menggelar duel Indonesia kontra Kamboja. Dalam kunjungannya di selah-selah latihan tim nasi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada kamis sore, Muhammad Iryawan yang kerap bisa Pak Iwan Bule mengecek persiapan terakhir untuk pertandingan Indonesia kontra Kamboja yang akan digelar Jumat sore. Menurut Jawa Bule, beberapa item sudah dilakukan, diskusi dan juga pengecekan termasuk steward, kemudian juga sektor tempat pengecekan pintu masuk di mana 12 pintu disiapkan dan persiapan lainnya. Ketua Umum PSSI tersebut berharap pertandingan skuad Garuda melawan Kamboja esok sore dapat berjalan lancar tertib aman terkendali. Steward ada 239 disini, dari mana mereka ada sekitar IBK ini ada personil, di tempat dari PSSI juga ada. Kemudian ada ring 1, ring 2, ring 3. Jadi di luar ini ring 2 ada pihak kepolisian yang apabila kita butuhkan, bantuan kita bisa masuk. Yang disini semua adalah steward, kemudian di ring 3 lagi ada bantuan kepolisian yang mungkin apabila kurang personil yang di ring 2. Sehingga betul-betul perhelatan pertama kita tahun 2022 yang event yang luar biasa ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan daripada.